Bayangkan labirin yang gelap jauh di bawah tanah, penuh dengan bahaya tersembunyi dan penemuan tak terduga. Ambil sentermu dan aku akan mengajakmu berkeliling ke gua-gua terseram di dunia. Destinasi pertama dalam daftar kita adalah Cathedral Caverns di Alabama. Awalnya tempat ini bernama Batcave, namun kemudian diubah sesuai tampilannya. Saat mendekatinya, kamu pasti akan melihat pintu masuknya yang sangat besar dengan lebar 38 meter dan tinggi 8 meter. Tapi pintu masuk yang besar ini baru permulaan, di dalam gua ada sejumlah formasi terindah yang pernah diciptakan oleh alam. Salah satu yang paling terkenal mungkin adalah Goliath, stalag mitraksasa setinggi 14 meter dengan keliling 74 meter. Situs menakjubkan lainnya yang mungkin ingin kamu kunjungi adalah caveman yang berada di atas dinding batu, air terjun beku dan hutan stalag mitra yang tinggi. Kamu mungkin penasaran bagaimana tempat yang begitu menarik bisa masuk dalam daftar gua paling menakutkan? Alasannya, ukuran gua ini masih belum diketahui. Baru sekitar 3,2 kilometer saja yang dipetakan dan dibuka untuk umum. Gua ini juga bisa dan memang kerap menunjukkan sisi berbahayanya. Sebagai contoh, sutradara film fiksi ilmiah tahun 1984, What Waits Below, merekam banyak adegan di Cathedral Caverns. Tapi selama pengambilan gambar, 17 pemeran dan anggota kru mengalami keracunan karbon monooksida dan harus segera dibawa ke rumah sakit, nyaris mengalami konsekuensi serius. Yuk kita beralih ke Morning Cavern di California. Yang membuatnya sangat menyeramkan adalah suara napas anehnya. Suara ini dihasilkan oleh air yang menetes melalui lubang menyerupai botol di dasar gua. Jika seseorang yang tidak tahu tentang asal-usul suara napas ini mendekat, dia mungkin akan langsung pergi menjauh dari sana. Di sisi lain, suara rintihan ini mungkin telah membangkitkan rasa ingin tahu beberapa jiwa petualang. Dan biasanya itu berakhir buruk. Para peneliti menemukan sisa-sisa lebih dari 100 manusia prasejarah yang jatuh ke dalam jurang gua sedalam 125 meter sekitar 13.000 tahun lalu. Sekarang ini kamu bisa mengikuti tur keliling gua, tapi tidak diizinkan masuk melebihi kedalaman 50 meter dari lubang vertikal. Jika memang merasa berani, kamu bisa melakukan rappeling ke bawah, tapi kamu tetap harus keluar menggunakan tangga besi tempa berdesain gotik. Berhati-hatilah supaya nggak kepleset, jurangnya sangatlah dalam. Gua berikutnya yang akan kita kunjungi bernama Hell Hole, lokasinya di Virginia Barat. Tempat ini cukup terkenal dan menjadi inspirasi beberapa film horror. Terlepas dari namanya, tempat ini sangat dingin, tapi itu tidak mengurangi keseramannya. Suhu rata-rata di dalam gua adalah 8 derajat Celsius, menjadikannya rumah yang sempurna bagi berbagai jenis kelelawar dan penghuni gua langka lainnya. Bahkan pada musim dingin, gua ini menampung sekitar setengah dari populasi kelelawar bertelinga besar Virginia di dunia. Mereka termasuk makhluk yang terancam punah dan sangat rentan, Tapi itu tidak akan mengurangi rasa merinding yang muncul di tubuhmu saat melihat 20 ribu ekor kelelawar berdecit dan mengepakan sayapnya. Gua Bell Witch adalah formasi relatif kecil yang berlokasi di Tennessee. Dan meskipun penampilannya biasa saja, gua ini menjadi titik penting dari sebuah kisah yang sama fantastis dan menakutkan. Menurut legenda, pada awal abad ke-19, seorang petani dan keluarganya mengalami gangguan yang disebabkan oleh hantu. Hantu tersebut membuat banyak suara berisik di malam hari, menarik sepray dari tempat tidur, dan bahkan secara fisik menyerang sang petani dan beberapa anggota keluarganya. Akhirnya, petani tersebut meninggal dunia dan sebuah botol berisi cairan hitam misterius ditemukan di sampingnya. Beberapa orang percaya hantu tersebut telah meracuninya. Segera setelahnya, hantu itu meninggalkan keluarga petani tersebut. Penduduk setempat yakin hantu itu telah kembali ke sebuah gua di dekat ladang. Mereka juga percaya makhluk mistis itu berencana kembali di waktu yang tepat. Bahkan sampai saat ini, penduduk setempat melaporkan kejadian-kejadian aneh di sekitar gua tersebut. Mereka bersumpah itu semua berkaitan dengan hantu yang pernah mengganggu keluarga petani. Tidak peduli seberapa skeptisnya dirimu, gua ini pasti membuatmu merinding. Ini adalah Wind Cave di Dakota Selatan. Sekilas mungkin tidak terlihat ada yang menakutkan dari gua ini. Tidak ada kumpulan kelelawar, tidak ada peninggalan kuno, atau gas beracun. Tapi gua ini menjadi lokasi fitur geologi yang mengerikan dan sangat langka. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang memiliki jaringan kalsit boxwork yang lebih luas. Bagaimana Wind Cave menciptakan kondisi yang sempurna untuk sisa-sisa boxwork? Ini masih menjadi misteri. Tapi kamu pasti akan menyadari susunan kotak-kotak ini menyerupai jaring laba-laba yang sangat besar. Meskipun ini hanyalah anomali geologi, sulit untuk melihat boxwork, dan tidak membayangkan banyak laba-laba gua berkeliaran di sepanjang untayan tipis mineral yang mengeras. Sekarang izinkan aku mengajakmu ke sebuah tempat yang seperti di dunia lain. Tidak ada yang misterius atau berbahaya di sini, tapi tempat ini cukup unik. Kehidupan di dalam gua ini telah terisolasi dari dunia luar selama sekitar 5,5 juta tahun. Dan itu bisa terlihat kok. Buktiin aja sendiri. Karena isolasi yang begitu lama, kondisi di dalam gua Movil tidak seperti tempat lain di dunia. Terlepas dari kurangnya sinar matahari di dalam gua dan udara yang beracun, sebuah ekosistem unik tumbuh subur di sana. Gua ini terletak beberapa mil di sebelah barat Laut Hitam di Rumania, dan pertama kali ditemukan pada tahun 1986. Saat ini kamu hanya bisa mengunjunginya jika memiliki izin khusus, tapi bahkan jika kamu mengantongi izin, gua-gua di bagian tengah dijaga secara alami oleh terowongan batu kapur yang sangat sempit dan lorong-lorong vertikal. Jadi bagi penderita klaustrofobia, sebaiknya jangan masuk ke tempat ini ya. Di kedalaman gua, udaranya mengandung oksigen 2 kali lebih sedikit dibanding udara di luar. Kandungan karbon dioksida dan hidrogen sulfidanya sangat tinggi, yang berarti udaranya tidak segar untuk dihiru. Kondisi di dalam gua juga gelap gulita. Namun, terlepas dari, atau lebih tepatnya berkat kondisi yang sangat keras ini, tempat ini bagai tambang emas bagi para ahli biologi. Kehidupan tampak berkembang pesat di sini. Dalam sebuah penelitian di tahun 1996, para ilmuwan mengidentifikasi 48 spesies yang hidup di sana. 33 di antaranya spesies unik yang hanya ada di gua ini. Sebagian besar makhluk yang menghuni gua itu berukuran kecil. Mereka memiliki anggota tubuh dan antena panjang yang membantunya bergerak di kegelapan. Mereka juga tidak memiliki pengelihatan ataupun pigment dan itu masuk akal. Untuk apa bisa melihat kalau hidup dalam kegelapan? Dan untuk apa tampil cantik dan berwarna-warni kalau nggak ada yang bisa melihatnya, kan? Nah, bersiaplah untuk menjelajahi satu gua lagi yang tak kalah menakjubkan. Tapi ini sangat berbeda. Ini adalah Giant Crystal Cave alias gua kristal yang berada di Meksiko. Kristal-kristal raksasa ini ditemukan pada tahun 2000 oleh perusahaan tambang setelah air di dalam gua dipompa keluar. Dua orang penambang berjalan memasuki gua yang mengering dan melihat kristal-kristal itu. Kristal-kristal yang menakjubkan ini sebenarnya adalah pilar-pilar gipsum besar yang tersembunyi di kedalaman 300 meter di bawah tanah. Para ilmuwan memperkirakan kristal tersebut telah tumbuh selama setengah juta tahun. Itulah kenapa banyak di antaranya sangat panjang dan lebar hingga kamu bisa berjalan di atasnya. Sayangnya mengunjungi keajaiban alam ini tidak memungkinkan untuk saat ini. Tapi mungkin itu yang terbaik karena gua kristal adalah tempat berbahaya yang bisa berubah menjadi perangkap. Selama puluhan ribu tahun, gua ini dipenuhi air tanah yang awalnya terdorong ke dalam lubang oleh ruang magma yang terletak di kedalaman planet kita. Magma di bawah gua membuat air tetap panas, namun pada akhirnya suhu air turun hingga di bawah 58 derajat Celcius. Akibatnya air mulai dipenuhi dengan kalsium dan sulfat yang partikel-partikelnya mulai bergabung menjadi kipsum. Dan kemudian, kristal berwarna putih mengambil alih gua dan karena tetap berada di bawah air, kristal-kristal itu dapat terus tumbuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!